Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Syukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali berkumpul melalui Zoom. Kita mau menghadap hadirat Tuhan. Kita akan pujikan Tuhan Allah Hadi. Dalam rumah ini, sempadan sujud di sini. Diam dengan hormat, tunduklah sebuah, tukuh serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, minta diberkati, dan serangkan hati. Tuhan Allah Hadi, suci dan mulia, isi sungka puji dia. Para malaikatnya, nyanyikan pujian, suci dan mulia, terimalah sabdanya, minta diberkati, dan serangkan hati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Pagi hari ini kembali Tuhan memberikan kesempatan yang indah buat kami. Untuk kami bersekutu bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan percayakan buat kami. Untuk kami boleh menjalani hari ini. Dan kami rindu ya Tuhan persekutuan pagi hari ini memuliakan nama Tuhan. Kami rindu hati dan pikiran kami diisi oleh firman Tuhan. Dan kami rindu mengasihi saudara-saudara kami melalui doa-doa yang akan kami naikkan. Kiranya Tuhan berkenan dan Tuhan dimuliakan melalui doa pagi hari ini. Berkati Pak Edi yang akan menyampaikan kebenaran firmanmu. Kiranya hikmat Tuhan melimpah untuk hambamu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh petita DSS. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan nyamanlah jiwaku. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Tetap ku tak ada tetap Karena Tuhan tak menyelamatanku Sertanya ku tak mungkin jatuh Yamanlah jiwaku Yamanlah nyamanlah jiwaku Hatiku yang kotor dibersihkannya Menjadi tempat Tuhanku Ku putih bersihkannya Yamanlah nyamanlah jiwaku Bapak dalam surga sungguh kami bersyukur Terima kasih Dan Yesus Kristus Allah kami yang hidup Kami berdoa Amin Ya Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu firman Tuhan Yaitu penundaan dan penolakan jawaban doa Ya Bapak Ibu sekalian Sangat Hal yang sudah kita ketahui bersama Bahwasannya ketika kita ada di dalam satu hal Di dalam doa khususnya Di dalam perjuangan doa-doa kita Kita mengerti bahwasannya Ada tiga jawaban doa gitu ya Yang pertama doa itu dijawab Yang kedua tunda Yang ketiga itu tolak Tetapi Biasanya sering menjadi fokus dari masalah Menjadi Kita semua adalah Di dalam penundaan dan penolakan jawaban doa Kalau doa itu dijawab Ya sudah aman saja begitu kan Karena ya memang Tuhan menjawab doa juga Tapi seringkali Untuk penundaan dan penolakan Dalam doa ini menjadi problem dalam iman kita Akhirnya nanti kita pada satu titik kita bisa mengatakan Kenapa ya kok doa-doa kita itu ditunda Tuhan Bahkan ditolak Tuhan Yang sebetulnya bahwasannya Yang kita ketahui itu adalah penundaan Karena kita juga gak tahu penolakan apakah satu ketika nanti Tuhan jawab juga gak ngerti Karena kalau ditolakan pasti gak dijawab Kita akan gak ngerti juga Oke Ini tentang tema Tapi baik juga kalau saya bersama dengan Bapak Ibu Melihat satu firman Tuhan ya Dari surat Yaakobus pasal 4 ayat yang ketiga Yaakobus pasal 4 ayat yang ketiga Bila punya firman Tuhan Atau kamu berdoa juga Tetapi Kamu tidak menerima apa-apa Karena kamu salah berdoa Sebab yang kamu minta itu Tidak kamu habiskan untuk memuaskan Hawa napsumu Nah Setidaknya dari firman Tuhan ini Boleh kita menyimpulkan satu hal bahwasannya Kenapa sih kalau kita berdoa tidak Dijawab atau ditunda jawaban doa itu Karena kita salah berdoa Salahnya apa Dijelaskan disitu Yang kamu minta itu Untuk memuaskan Hawa napsu kita Nah Nah kalau kita melihat dari surat Yaakobus ini Setidaknya ada satu hal yang Dipastikan disana Kalau kita berdoa karena hanya untuk hawa napsu kita Artinya Tuhan tidak menjawab doa itu Itu salah berdoa Tapi kan namanya kita manusia gitu ya Kan doa itu juga berisi Bukan hanya permohonan juga Doa untuk memuji Tuhan Itu sudah pasti kita lakukan Tetapi kita juga minta Nah sampai dimana batasannya Tentang memuaskan hawa napsu kita saja Apakah tentang keinginan-keinginan yang lebih pada kita Kalau ditanya seperti itu Tentunya kita juga bisa Oh kita kan juga disuruh oleh Tuhan Mintalah gitu kan Mintalah Loh kita minta apa enggak boleh Nah bukan berarti seperti itu juga Artinya kita boleh minta Tetapi kita mengerti setidaknya Apakah itu Hanya untuk kita habiskan Untuk awa napsu Jadi jelas surat Yaakobus berkata demikian Tetapi saya akan bersama-sama dengan Bapak Ibu Untuk saya melihat ada satu dialog yang terkenal juga Yaitu John Knock John Knock ya itu Dia memberikan bagaimana tentang penundaan Dan penolakan jawaban doa Jadi bukan saya yang berteori Tapi saya membaca buku Dan ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua Dan kita pelajari Sedangkan ada hal yang menarik Yang bisa kita dapatkan banyak disitu ya Ya untuk penundaan jawaban doa Kenapa sih Tuhan kok menunda jawaban doa itu Yang pertama adalah Untuk melatih Dan menguji iman kita Wah ini menarik sekali ya Bapak Ibu sekalian ya Jadi Kenapa Tuhan menunda Untuk menjawab doa kita John Knock mengatakan Untuk melatih dan menguji iman kita Jadi kalau tadi kan Mengapa kita ditunda atau salah berdoa Karena kita salah berdoa Tapi John Knock melihat sesuatu yang berbeda Dan Oke mari kita pelajari Kenapa sih Tuhan seperti itu melatih dan menguji iman kita Ya bukan Sekali lagi Untuk melatih dan menguji kita Bukan karena Tuhan itu tertidur Atau absen Pada saat apapun juga Jadi maksudnya seperti ini Ketika kita berdoa itu Bukan karena Tuhan itu tidur Atau Tuhan itu tidak hadir Pada saat Tuhan itu berdoa Nah itu yang penting kita ketahui Jadi artinya adalah Ketika kita berdoa Tuhan itu tidak pernah tidur Sekarang kita mau Gusti orang pernah Sare gitu kan Seperti itu dalam bahasa Jawa Artinya Tuhan itu tidak pernah tidur Dan tidak pernah tidak hadir Di dalam kehidupan kita khususnya untuk berdoa Nah Kenapa ditunda Karena untuk melatih Melatih dan menguji iman kita seperti ini Semakin lama Jawaban kita itu ditunda Semakin besar Kesempatan kita Untuk melatih iman kita Jadi perhatikan Semakin lama Jawaban kita ditunda Semakin besar Kesempatan kita Untuk melatih iman kita Nah inilah yang Hal yang menarik saya dapatkan bahwasannya Eh ternyata ditunda itu Memberikan kesempatan yang besar bagi kita Semakin besar tepatnya Untuk melatih iman kita Nah Mbak Bu sekalian kita kan bersyukur ya Kemaret di Di minggu ini Kita mendapatkan Surat dari Surat dari Gubernur Artinya gereja kita sudah Beres semua Dalam soal surat-surat gitu ya Surat-surat perizinan itu beres semua Tinggal kita menatap ke depan aja Artinya gereja ini sudah punya suratnya aman Tapi kan proses itu dimulai Mungkin sekitar satu setengah tahun yang lalu Atau lebih gitu ya Mungkin bisa lebih juga Kita kan sudah mulai berdoa di sana Gak gampang prosesnya Kita terus berdoa Kita terus berupaya Eh sepertinya Gak mudah loh jalan itu Kita terus Bahkan Sampai di taktap air pun Ternyata bukan satu dua hari doa itu dijawab bukan Ada delapan Apa namanya Delapan pos atau delapan bagian yang harus dilewati Sampai airnya nanti ke gubernur gitu kan Nah Inilah yang kira-kira Dimana kita itu melatih iman kita Kita percaya bahwasanya apa yang kita minta Itu sudah tepat Dalam hal itu sudah tepat Karena itu tinggal proses di sana Tetapi kan kita tidak bisa membiarkan itu begitu saja Maka kita terus menaikkan doa-doa kita pada Tuhan Supaya ini diproses dengan baik Jangan-jangan nanti ada kelewatan Atau mungkin ada pejabat yang gak suka dengan kita Hanya ditunda sampai lama Dan ini gak keluar-keluar gitu kan Kita perlu mengawalnya Jadi kesempatan-kesempatan ini adalah memberikan kita Untuk terus melatih iman kita Terus berdoa Supaya Tuhan menjawabnya Dan tepat pada waktunya kita mendapatkan surat itu Dan bersyukur Di dalam waktu yang ada itu Memberi kesempatan besar bagi kita Untuk melatih iman kita Ya itu satu hal yang kita jalani bersama Tapi saya percaya bahwasanya Setiap kita punya 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 Pokok-pokok doa Pokok doa masing-masing Yang juga kita naikkan Mungkin Kali ini Kali ini Kenapa sih Tuhan kok masih menunda Jawaban doanya pada itu Kita perlukan Tapi sekali lagi Kita ingat hal ini Jadi kita Semakin lama Jawaban kita ditunda Semakin besar Kesempatan kita Untuk melatih iman kita Tetapi di sisi yang lain Kita juga lihat Bahwasanya Dengan Waktu yang ditunda itu Itu menguji ketulusan Dan keinginan Iman kita Ketika kita Berdoa Kepadanya Nah ini bagian yang penting Sekali lagi Melatih dan menguji Tadi semakin lama ditunda Semakin besar kesempatan Melatih iman kita Tetapi juga Menguji ketulusan Dan keinginan kita Ketika kita berdoa Kepadanya Bapak ibu sekalian Tidak dapat dipungkiri Bahwasanya Doa Seperti Yakobus tadi mengatakan Bahwasanya Doa itu Memuaskan Hawa Naksumu Nah ini juga Sekali lagi Seketika Kenapa ditunda Kita bisa mengoreksi Apakah betul Saya itu berdoa Itu tulus pada Tuhan Apakah Keinginan Daripada iman kita Itu Tepat Seperti yang Tuhan Jadi ketika ditunda Kita juga bisa mengoreksi Akan iman kita Ketika Doa 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 yang kita naikkan Bener enggak ya Bener enggak ya Jadi terus diuji ketulusannya Dan keinginan daripada Doa kita itu sendiri Nah bapak ibu sekalian Ini menarik sekali Jadi Bagian yang menurut saya Penting Dan juga perlu Kita perlu ingat bersama Bahwasanya Ketika Doa itu Ditunda Ketika kita enggak tahu Ditunda Atau ditolak Tapi Dijamakan Itu sekali lagi Bukan hanya Soal waktu Saja Sekali lagi Tetapi Ada Hal yang perlu Kita koreksi Dalam doa itu Kita uji Artinya Betul enggak ya Betul enggak ya Betul enggak ya Kok enggak dijawab ya Kok belum dijawab ya Kita terus Mungkin dalam proses Kita bisa berdoa Oh mungkin Saya salah berdoa Kira-kira seperti itu Tapi Bapak-Ibu sekarang menarik sekali lagi Jadi untuk melatih dan menguji iman kita ini jadi bagian yang penting di dalam doa kita Ketika doa itu ditunda Jawaban doa itu ditunda Nah yang lain Ini kan tentang penundaannya Penundaan seharusnya tidak menghentikan kita untuk berdoa Melainkan semakin menggerakkan kita untuk terus berdoa Nah ini penting juga untuk kita pahami bahwa Penundaan doa itu tidak menghentikan kita untuk berdoa Tetapi justru semakin menggerakkan kita untuk terus berdoa Nah Bapak-Ibu sekalian Kita Kenapa sih kita Terus menaikkan doa Ya salah satunya tadi karena doa kita belum dijawab oleh Tuhan Ada yang ditunda oleh Tuhan Jangan pernah menyerah Jangan pernah berhenti untuk berdoa Tapi teruslah kita itu menggerakkan kita untuk semakin terus berdoa Jadi artinya kalau seperti itu Doa kita itu tidak berhenti pada satu permohonan Jawab enggak Tuhan Jawab selesai Atau enggak ya sudah kita pilih berdoa Tidak Ada waktu yang terus Ini bicara tentang waktu terus Yang dimana kita tidak boleh menyerah pada saat ini Tapi terus kita berjuang bersama Kita memohon bersama Di dalam doa kita Terus kita digerakkan Dengan satu hasrat yang kuat untuk kita terus berdoa Bapak ibu sekalian ketika kita menyerah untuk berdoa Artinya kita Oh Di dalam ujian tadi ya Yang kita menguji Ketulusan itu Oh ternyata keliru Bukan untuk berhenti berdoa Tetapi kita mengoreksi doa itu Mungkin kurang tepat ya Kita koreksi enggak apa-apa Artinya kan Sekali lagi Jawaban doa itu kan daripada Tuhan Artinya Tuhan bukan soal kita Maka kita bisa Memastikan tidak bisa Oh ini harus jawab tidak Tetapi kita bisa mengoreksi Tetapi yang bagian yang penting Yang Bagian lain yang penting adalah Kita itu terus berdoa Itulah bagian yang penting Ya Bapak ibu sekalian Sekali lagi Kenapa sih Tiap-tiap Rabu kita harus terus berdoa gitu kan Ya karena masih ada banyak hal Yang kita perlu doakan Yang mungkin saat ini Belum dijawab oleh Tuhan Kalau kita sudah merasa gereja kita sudah cukup Enggak perlu apa-apa Mungkin Bapak ini bisa ditutup segera gitu kan Enggak Karena doa Karena gereja kita Masih Perlu proses Yang panjang Untuk terus berkembang Apapun itu Dan tidak pernah berhenti Kalau sekarang Misalnya Oh gereja kita Mungkin sekarang kita sudah lihat prosesnya sudah selesai nih ya Untuk surat-suratnya Dan surat ada proses renovasi gitu Mungkin kita juga akan Tapi Belum tentu tahun ini bisa tahun depan Tapi ada proses gitu kan Mungkin kita merasakan Oh sudah kurang lebar lagi Kita berdoa juga untuk lebar lagi Misalnya ini 20 tahun lagi atau 10 tahun lagi gereja kita sudah punya 10 ruku Apakah kita berhenti berdoa untuk gereja kita? Tidak bukan Masih ada proses di dalamnya gitu Mungkin sekarang kita 2 Mungkin 10 tahun lagi kita punya 10 ruku Apakah kita berhenti sudah cukup buat puas? Tidak mungkin Karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu Tidak berhenti saja Akan gedungnya saja Tetapi ada bagian-bagian yang lain dalam gereja itu Dimana kita terus berkembang Dan kita terus mendoakannya Contohlah misalnya sekarang Kita punya tim misi itu kan Kan gak pernah berhenti itu sekalian Sekarang kita fokus di 2 tempat Satu di Bekasi bagian utara Yang kedua di Pangkal Pinang Maksudnya secara lengkap lagi Pangkal Pinang dan juga bantu penumpang Itu Pulau Bangka itu Apakah kita berhenti sampai di sini? Tidak Karena Tuhan mengingat bahwasannya Terus kita harus berkembang Artinya kalau seperti itu Doa itu harus kita lakukan terus menerus Semakin giat kita berdoa Nah inilah yang menarik Apakah kita berhenti Pekabaran Injil tidak Bukan Kita terus mendoakannya Jadi mari kita dengan penuh antusias Kita berdoa Meskipun doa itu tertunda jawabannya Jika Tuhan menunda Atau memperlambat Untuk mengabulkan permohonan kita Bahkan begitu lambatnya sekalipun Seperti Sepertinya itu Tuhan menolak Jangan Kita berhenti berdoa Disitulah Paulnya Jadi kita terus bersama-sama Bersekutu di dalam doa Begitu pun di dalam Permohonan atau kerinduan Secara pribadi Maupun keluarga Jangan Jangan Pernah berhenti berdoa Sekalipun Allah itu Menunda Bahkan Memperlambat Bahkan Begitu lambat Tapi jangan kita berhenti berdoa Jadi kita Tidak yang Berkuasa untuk menentukan waktu Caranya Jawaban doa itu Kita terima Tapi Biarlah kita Menjadi orang-orang Yang beriman Yang Percaya pada Tuhan Jadi orang-orang Yang tidak Terburu-buru Karena kita Mengerti Bahwasanya Tuhan itu Terkadang Menunda doa kita Tuhan itu tidak Terburu-buru Untuk memberi Untuk Sekali lagi Untuk Jadi bagian salah satunya Menguji Ketekunan Atau juga Kegigian kita dalam Doa Dan itu Ada di dalam Doa-doa yang Tuhan juga Tuhan Yesus Berdoa Dan itulah Keyakinan Kemudian Jawaban Penundaan Jawaban doa yang Kedua Yaitu Membuat Lebih Sukacita Tepatnya Kita itu lebih Sukacita Dan menghargai Tuhan Duh Ditunda kok Sukacita gitu Nah sebentar Nanti saya akan jelaskan ini Terkadang Tuhan itu Menunda Jawaban doa Agar pada Waktu Kita menerima Nantinya Jawaban doa itu Dengan Sukacita yang lebih Besar Apa yang sudah Lama Kita harapkan Atau Kita nantikan Atau Kita doakan Dan di Jawab Tuhan Dalam waktu yang Tidak cepat Wah itu Sukacita beda gitu ya Kalau kita Dijawab Tepat Dijawab Tepat Kita juga bersukacita Tetapi biasa yang terjadi adalah Dengan Ditunda Seperti itu Wah itu Rasanya itu ada Sukacita yang Lebih besar Karena waduh Ada satu Kepuasan sendiri Ketika kita berdoa Dan dijawab oleh Tuhan Karena Dengan Cara yang Seperti itulah Kita Merasakan Mengerti Akan Pemeliharaan Tuhan Dalam bahasa kerennya itu Providential Tuhan Tuhan itu memeliharakan kita Di dalam Rancangan Tuhan yang sempurna itu Kita Tidak boleh meragukan Tangan Tuhan Yang selalu terkulur bagi kita Siap menolong kita Di dalam Tuhan menunda Jawaban Doa kita Ya contoh Simple aja misalnya Baru saja Terjadi hari Apa ya Saya dan Bu Ita hari Senin pergi untuk mengambil surat itu Sekalian Mengambil surat dari gubernur itu ya Kita ada janjian gitu Saya datang ke kantor gubernur Kemudian eh Pas hari itu itu Ada rapat Jadi para pemimpinan itu rapat Jadilah Saya menunggu Sudah Sudah suratnya Sudah jadi nih Tinggal ngambil Ternyata harus nunggu lagi gitu ya Melewati jam makan siang Ini jam berapa nih Selesainya gitu Kita nggak ngerti gitu kak Sampai yang Apa namanya Bawa aja ngomong Pak Edi ini serapatnya belum selesai Pak Edi kalau mau makan siang Silahkan Sambil nunggu Makan siang dulu Kita ngomong Nantilah Gampang gitu ya Sekarang nggak Soit bawahnya keluar Makan siang Karena aja makan siang Tapi putih siap keluar Kami keluar juga Kami lapar juga gitu ya Tapi kami merasakan bahwasanya Eh ternyata nggak gampang ya Cepat tinggal ngerima surat aja Sudah waktu gitu ya Tapi kemudian ketika Pimpinnya udah datang Kami dipanggah Kami dipanggah Rasanya tuh Waduh Ada Suka Cita yang lebih Akhirnya Waktunya tiba gitu Seneng sekali gitu ya Masih pun ditunda sebentar Waktunya Waktunya Itu ngancam Lumayan jamnya gitu Tetapi ada Suka Cita yang besar Akhirnya bisa terima Jadi Andai kan saya datang Langsung ketemu Terima Oh ya tetap Suka Cita Tetapi dengan ditunda itu Wah semakin Suka Cita Rasanya Waduh Gimana ya Ada nikmat yang berbeda gitu Sekalian Inilah Sekali lagi Kenapa Kalau kita ditunda Jawaban kita itu Kita Rasanya lebih suka Cita Dan menghargai Ketika Tuhan menjawab Doan kita Ada Cerita-cerita Di Alkitab Yang menegukan hal ini Kita mengatakan Sara Dia seorang yang mandul Begitu juga dengan Elisabeth Ada kisah tentang Hana yang juga mandul Tetapi setelah Dikatakan Alkitab mengatakan Aib Yang memalukan itu Mereka juga apakah tiga tidak berdoa Tetap aja berdoa Bahkan cara khusus Sara itu gak gampang gitu ya Dengan usia begitu tua Kemustahilan Berdoa Dia bukan Tentawa mendengar Malaikat Mosok Apa namanya Melahirkan Anak Gak mungkin gitu ya Tetapi sekali lagi Apa yang sudah mereka Doakan Sejak Masa muda mereka Ketika mereka Menikah Ternyata Tadi jalan Tuhan Bisa rasakan Suka citanya itu ya Suka cita Yang luar biasa Baik Sara Elisabeth Maupun Hana Suka cita Yang lebih Karena Tuhan itu Menunda Jawaban Doa mereka Ya Bapak-Ibu sekalian Sekali lagi Saya ulangi lagi Penundaan Jawaban Doa itu Yang pertama Untuk melatih Pengujiman kita Yang kedua Membuat lebih suka cita Dan menghargai Tuhan Karena kita dimampukan Bahwasannya Waktu Tuhan Bukan waktu kita Tapi kita mengerti Waktu Tuhan adalah Biasa laku Waktu Tuhan yang terbaik Ya betul Tapi masalahnya Kapan waktu yang terbaik Kita mengerti Tapi marilah kita Belajar menghargai Tuhan Bukan kita Memaksakan Untuk jawaban Tuhan Tapi biarlah ketika Ditunda Kita bisa Menghargai Jawaban Doa itu Karena semuanya Ada di dalam Rancangan Tuhan Yang sempurna Dan marilah kita Terus berdoa Jangan pernah Menyerah Untuk berdoa Karena waktunya Adalah waktu Tuhan Disitulah kita Menghargai Tuhan Nah Yang kedua ini Tentukan Penundaan Sekarang Penolakan Jawaban Doa Bapak Ibu sekalian Sekali lagi Sekali lagi Saya ingin memberikan Satu hal yang Mungkin jadi bias Antara ditunda Dan ditolak Sebetulnya kita Tidak tahu Betul kan Kalau ditolak Doa itu Tidak dijawab Sampai kapanpun Tetapi Ada doa Doa Yang sepertinya Ditolak Sampai kita Bahkan nanti Meninggal sekalipun Tidak pernah dijawab Tuhan Tetapi bisa dijawab Oleh Waktu Yang berikutnya Dijawab Melalui Anak-anak kita Ataupun keturunan kita Ataupun generasi setelah kita Bisa Jadi Penolakan ini Sekali lagi Beda tipis Dengan Yang dikatakan Dengan penundaan Nabi Tetapi sekali lagi Kita belajar Ada doa yang ditolak Oleh Tuhan Bukan Hanya sekedar ditolak Pada waktu kita Tetapi Betul-betul Tolak Selama-lamanya Nah Ini yang Yang saya maksud tadi Penolakan Jawaban doa Itu Yang pertama adalah Kemunafikan Kita sendiri Aduh ini Bahasanya enggak enak ya Kita doa Kok jadi munafik Nah Bapak Ibu Sekalian kasih Tuhan Allah Mengapa Menolak Jawaban doa Sekali lagi Saya belajar dari John Maaf ya Dia mengatakan Bahwasanya Ketika Orang-orang Percaya Meminta Kepada Tuhan Hal-hal yang Tidak Mereka Butukan Itulah yang dimaksud Dengan Dengan Kemunafikan Kita Sendiri Meminta Pada Tuhan Hal-hal yang Tidak Dibutuhkan Seperti itulah Yang membuat Allah itu Tidak senang Jadi kalau Kita minta Hal yang Tidak Dibutuhkan Ya Salah simpel Katakan Tuhan Akan Menolaknya Inilah Kemunafikan Sekalian Kita enggak perlu Tetapi kita minta Duh Kok bisa Bisa Sangat bisa Sangat bisa Tidak 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 Terjadi Kita sudah Diberkati Dengan berlimpah Kita minta Lagi yang lebih Ragus lagi Yang lebih banyak lagi Mungkin Tuhan bisa menolak Bukan karena Apa-apa Tetapi Kita masih punya Perlebihan Dan kita minta Perlebihan lagi Rasanya kok enggak ya Enggak seperti itu Itu bukan yang Kita butuhkan Atau kita meminta Pada sesuatu yang Kelihu Tuh Kita tuh enggak butuh Barang itu Kita enggak butuh Sesuatu yang Seperti itu Tetapi kita mintanya Iya Tuhan enggak ngasih Sampai kapanpun Tuhan enggak ngasih Tuhan itu Menjawab Ketika memang Itu diperlukan Dan itu Yang menjadi Hal membuat kita Lebih dekat pada Tuhan Kalau itu tidak Menjadikan Hal kita lebih dekat Pada Tuhan Ini dalam Bahasa sayangnya Tuhan akan menolak Doa itu Nah Bapak Ibu sekalian Mari Jadi Mari kita berdoa Udahnya kita tahu Dalam kesadaran Kita sendiri Saya tuh berdoa Tapi saya juga yakin Enggak dijawab Tuhan Karena saya itu Salah berdoa Jadi sia-sia bukan Capek loh kita berdoa Seperti itu Nah kalau kita udah mengerti Bagian-bagian ini Kenapa Tuhan menolak kita Dalam jawaban doa Ya barang itu Atau sesuatu itu Enggak kita perlukan Ya udahlah Kita koneksi aja Kita enggak minta Sesuatu atau barang itu Tapi Ya oke lah Masih ingat Salomo Ketika dia minta Apa yang Yang ke aku Mau beri gitu kan Dia cuma Minta Bahasa simpelnya Hikmat Tuhan Dia enggak minta Apapun juga Sekalian Karena dia sudah punya banyak Peninggalan Atau Apa yang dia terima Dari beda Daud Ayahnya itu Begitu banyak Minta apa lagi Mau minta Kerajaan lagi Udah gede Minta barang Emas semuanya Ada banyak Tapi Salomo Minta simpel aja Hikmat Dan itu yang dia Enggak punya Dan Tuhan memberi Istimewa orang Seperti itu ya Apakah minta hikmat Artinya kita Menutup Atau kita berhenti Untuk kita berusaha Tidak bekerja Tidak Tetap aja Tuhan menambahkan Berkat-berkat yang lain Tetapi Doa Atau permohonan itu Adalah sesuatu Yang betul-betul Dipunyukan oleh Salomo Hikmat yang luar biasa Dari Tidak Tuhan Menimbang sesuatu Nah itulah Yang disampaikan Salomo Kita bisa belajar Banyak Dari Salomo Yang kedua Penolakan Jawaban Doa Yaitu Ketidak Percayaan Nah Bapak Ibu Sekalian ini Menarik Janok Janok Ini Seorang Salah satu Teolog doa Yang menurut saya itu Menarik Ditolak oleh Tuhan Karena kita itu Tidak Percaya Loh Doa kok enggak Percaya gitu Saya juga mikir Loh kita berdoa itu kan Minta sama Tuhan Dan kita percaya sama Tuhan Nah kok malah Janok mengatakan Justru ditolak Karena kita enggak Percaya gitu ya Ada hal yang membuat Tuhan itu bisa marah dalam bahasanya Gambaran manusia Tuhan itu marah ya Karena kita Meragukan Tuhan Bahwasannya Tuhan itu akan mengabulkan Doa kita Apakah Tuhan mampu menjawab doa saya gitu ya Nah ketika ada di titik seperti itulah Ya pantas lah Ya pantas lah kalau dalam gambaran manusia Tuhan itu marah jengkel gitu Loh kamu tuh berdoa pada saya Tapi kok kamu malah Melihat bahwasannya Dilihat bahwasannya kamu kok tidak Doa dengan penuh percaya Tapi kok malah kamu Gak percaya sama aku Ya Tuhan jengkel lah seperti itu ya Di dalam kita berdoa Lalu ada satu pengharapan yang pasti Memperoleh apa yang kita minta Ini berbeda Ada pengharapan yang pasti Untuk memperoleh apa yang kita minta Ingat ya ini pengharapan yang pasti Nah dengan pengharapan yang pasti ini Akan menolong kita Untuk kita itu Percaya pada Tuhan sungguh-sungguh Sekali lagi saya perlu kekalan supaya kita gak salah mengetah Harapan yang pasti ingat itu masih pengharapan atau harapan Bukan satu kepastian kita memperoleh yang kita minta Beda ya Kalau kita memberikan satu kepastian Memperoleh apa yang kita minta dalam doa Jangan-jangan kita keliru Tetapi kalau kita membahasakannya Kita punya pengharapan Atau harapan yang pasti Harapan yang pasti kan gak keliru Untuk memperoleh apa yang kita minta itu tepat Nah buat sekalian kita belajar bersama-sama Ternyata Seru juga ya ketika kita berdoa ya Ada yang Tuhan ingatkan gitu ya Bagaimana kita berdoa Kenapa ditolak ya Karena kita gak percaya Secara khusus jonok mengatakan Bagian yang menurut saya itu Indah gitu ya Dalam doa kita Hilangnya harapan Harus selalu Ditiadakan Perhatikan menurut kalian Hilangnya harapan itu Harus selalu Ditiadakan Wah menurut saya ini Bagus sekali ya Ini mengingatkan saya dan mungkin kita semua Kadang kita berdoa itu cuma Minta-minta saja Tetapi kita lupa Ada Apa yang penting yaitu Harapan Karena kerja kita mengharapan Ya oke lah Kita juga mengatakan Di dalam doa kita Jangan pernah kita kehilangan harapan Untuk memperoleh apa yang kita minta Harapan itu Tidak boleh tidak ada Jadi harus ada Di dalam setiap doa kita Meskipun peluangnya kecil sekalipun Kita harus menaikkan Doa di dalam Harapan kita Kepada Tuhan Sekali lagi Mudah Untuk kita mengerti Tetapi rasanya Kita perlu Menjalannya dengan Satu ujian yang tidak mudah Ketika sepertinya Kita rasanya dengan Waktu yang berlalu Seperti apa Apakah kita masih Terus punya pengharapan Nah kalau kita tidak Punya pengharapan Gimana kita Percaya sama Tuhan gitu kan Apa yang membuat kita kehilangan harapan Ketika kita berdoa Mungkin kita sedang dalam kesulitan Mungkin ada Apa namanya Penderitaan segala macam Eh kok tidak dijawab Tuhan Kita gak percaya Tuhan Yakin Tuhan menjawab doa saya Nah Ketika ada titik seperti itulah Kesulitan Penderitaan kita Yang justru mengalami kita Untuk berpengharapan pada Tuhan Dan itulah doa yang tidak dijawab oleh Tuhan Jadi marilah kita Terus mempercayakan Doa-doa kita kepada Tuhan Punya pengharapan yang pasti Di dalam Tuhan Kesulitan dan ketakutan Bukan menjadi penghalang kita Untuk kita mempercayai Tuhan Tetapi kesulitan dan ketakutan Justru menjadi satu dorongan kita Untuk kita justru semakin tekun berdoa Semakin giat berdoa Jika kita sudah kehilangan pengharapan Jika kita sudah kehilangan pengharapan Maka disitulah Sesungguhnya Doa kita ditolak oleh Tuhan Karena kita Tidak percaya Tidak percaya Tuhan itu memberikan yang terbaik Tuhan itu menuntun yang terbaik Meskipun lewat kesulitan Meskipun lewat ketakutan Meskipun lewat penderitaan Jadi apapun keadaan kita Terutama kita yang ada dalam kesulitan Kesulitan itu banyak sekali Meskipun ada sakit menyakit Kesulitan rumah dan segala macam Jangan pernah kehilangan pengharapan Kepada Tuhan Teruslah kita berdoa Berharaplah yang pasti Berharaplah yang pasti Tuhan itu menjawab doa kita Dengan demikian Kita menghilangkan klausul Tuhan tidak menjawab doa kita Tuhan menolak doa kita Tetapi Tuhan Dengan harapan kita yang pasti Akan menjawab Di dalam waktu Tuhan Kita mungkin tidak Menikmati Jawaban doa itu pada waktu kita hidup Bisa saja Tetapi harapan yang pasti itu Membuatkan kita tekut dalam doa Dan kita yakin bahwasannya Kalau tidak kita menerima Mungkin anak kita menerima Atau anak cucu kita itu menerima Itulah menjadikan doa itu Lebih bergairah Dan sekali lagi Harapan yang pasti Bagi kita Untuk terus berdoa Harapan ini penting sekali Karena dengan harapan itu Kita tidak pernah Meragukan Tuhan Nah Bapak Ibu sekarang kasih Tuhan Doa itu ternyata begitu lah biasa Kalau Bapak Ibu perhatikan Renungan 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 yang saya sampaikan Semuanya berkisar tentang Tema doa Doa Semakin saya belajar Semakin saya melihat bahwasannya Ternyata tidak mudah untuk berdoa Tapi tidak mudah itu bukan berarti Tidak bisa untuk berdoa Tidak mudah Artinya kita Semakin belajar Supaya Semakin kita berdoa itu Semakin berkenan Kepada Tuhan Dan itulah yang sesungguhnya Kita lakukan Dalam doa-doa yang Kita lakukan bersama Seperti hari Rabu ini Tapi juga Doa-doa pribadi kita Yang kita Semakin diperkaya Semakin Dipertajam Di dalam doa kita Dan kita Semakin kuat Untuk terus Berdoa Kepada Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak dalam surga Kami bersyukur Kami boleh belajar Bersama-sama Ada penundaan Dan penolakan Jawaban doa Kami sadar ya Tuhan Jawaban doa Hanya Berasal Daripada Tuhan sendiri Batasan kami Kadalah Kami Menaikan doa Dan jawaban doa Adalah Dalam kekuasaan Tuhan Tapi ajarkan kami Bersama-sama ya Tuhan Untuk terus kami Lebih Tajam Lebih Kritis Lebih Mengerti Ketika kami Menaikan doa-doa Kami ya Tuhan Agar setidaknya Di dalam kami Menaikan doa kami Kami Tidak Membelakangi Tuhan Tapi kami justru Mengedepankan Tuhan Dan mengandalkan Tuhan saja Bersihkan Hati kami Hari demi hari Sucikan kami Di dalam Pemikiran kami Ketika kami Berdoa Sehingga Seluruh perkataan Yang kami Keluarkan Di dalam Doa-doa kami Hanya Memperkenan Hati Tuhan Dan Terus Membuat kami Sebagai orang Orang Percaya Yang hidup Yang kudus Dan berkenan Kepada Tuhan Berkati Setiap kami Ya Tuhan Di dalam Namamu Yesus Kristus Alah kami Yang hidup Kami berdoa Amin Terima kasih Para DSS Yang sudah menyampaikan Renungan Timan Tuhan Pada pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih Doa adalah Salah satu Alat Tuhan Untuk melatih Dan menguji Iman kita Apapun Jawaban Tuhan Atas Doa-doa kita Marilah Kita terus Antusias Untuk berdoa Jangan pernah Berhenti Berdoa Kepada Tuhan Yesus Kristus Sumber Pengharapan kita Kita akan Bersama-sama Berdoa-doa Syafat kita Kita akan Melihat kembali Pokok-pokok doa Yang sudah saya Bagikan Nama Bapak Ibu yang Tidak tertulis Bisa mengambil Salah satu Pokok doa Yang tertera Di layar Tambahan Pokok doa Pagi hari ini Kita akan berdoa Untuk Oma dan Opademi Penatua Stephen Dan juga untuk Guru Injil Dwi Tsunami Yang hari ini Akan berangkat Ke Kudus Yang kemudin Yang kemudian yang merah Ya kita akan menyanyikan pujian Bila aku berdoa Jiwaku dekat Tuhan bila aku berdoa Manis bahasa ku Tuhan bila aku berdoa Bila aku berdoa Bila aku berdoa Jiwaku dekat Tuhan bila aku berdoa Tiada bimbang dan gentar bila aku berdoa Tuhan disuka cinta bila aku berdoa Bila aku berdoa Bila aku berdoa Jiwaku dekat Tuhan bila aku berdoa Yesus tahu dan mengerti Bila aku berdoa Dosa ku diampuni Bila aku berdoa Bila aku berdoa Bila aku berdoa Jiwaku dekat Tuhan Bila aku berdoa Jiwaku dekat Tuhan Bila aku berdoa Bila aku berdoa Hari ini membamu berdoa Untuk seluruh jemaat yang kekerjaan pengharapan Dimanapun kami berada Apapun yang kami kerjakan Semuanya diberkati oleh Tuhan Terima kasih Tuhan Di dalam namamu Yesus Kristus Allah kami yang hidup Kami berdoa Aamiin Kita pujikan Bapak, terima kasih. Terima kasih.